Setelah berhasil mengungkap kebenaran salah satu catatan sejarah dan menghancurkan patung penghinaan Saat Tianyu dan dua temannya sedang berbincang di taman tiba-tiba Giyoknya menyala dan terbang kembali Mereka pun mengikutinya hingga tiba di gerbang pintu terlarang Dimana di dalamnya ada Xuan Xiao yang sedang dikurung Mereka pun berhasil membuka gerbangnya yang ternyata Giyok tersebut adalah kuncinya Sementara Ji Ying yang akan menemui ketiga muridnya menduga ada sesuatu yang terjadi Ji Ying pun mengikuti jejak kaki mereka Dan setelah mereka memasukinya lebih dalam lagi akhirnya menemukan Xuan Xiao Tianyu terkejut saat mengetahui bahwa dihadapannya adalah Xuan Xiao Karena yang dia tahu Xuan Xiao telah tewas Tianyu senang karena bertemu dengan sahabat orang tuanya Lalu Meng Li bertanya kenapa dihukum segel es hingga hari ini Xuan Xiao pun teringat masa lalunya Dimana setelah kepergian Tianqing dan Tsuyu membawa pedang wangsu Xuan Xiao dikejar oleh empat ketua karena diduga telah kerasukan kekuatan hitam Yang melukai banyak murid sekte Bagus Terima kasih. Jiying dipanggil oleh ketua sekte untuk mengabarkan bahwa ujian kultipasi pedang terbang akan segera dilaksanakan. Dia menyarankan agar segera melatih ketiga muridnya karena jika gagal akan dikeluarkan dari sekte. Jiying pun melatih mereka namun Tianyu tidak diikut sertakan karena Jiying menunggu waktu yang tepat demi keselamatannya. Tianyu mendatangi Jiying menanyakan kapan dirinya akan mulai dilatih. Namun jawaban Jiying tetap sama menunggu waktu yang tepat. Tianyu hanya disuruh bermeditasi. Sementara Lingsha dan Mengli berlatih tahap selanjutnya. Tianyu yang sedang bermeditasi pun menginti pelatihan mereka. Pada malam harinya Tianyu berlatih sendiri namun tak ada hasil yang memuaskan. Tianyu pun teringat Suhan Xiao yang memiliki ilmu tingkat tertinggi. Lalu dia mendatanginya namun bingung harus berkata apa. Dengan kesaktiannya Suhan Xiao sudah mengetahui apa yang ada dalam pikiran Tianyu. Dia akan melatih Tianyu hingga menjadi penekar tak tertandingi dalam waktu yang singkat. Suhan Xiao pun membawanya ke dimensi pikirannya untuk berlatih. Namun dengan mengejutkan ternyata ilusi imbunannya ada di sana yang disimpan dalam pikiran Suhan Xiao. Terima kasih telah menonton! Ada yang aneh, semenjak dilatih oleh Suhan Xiao, karakter Tianyu berubah total. Menjadi bengi sekejam dan tak kenal takut. Jing terkejut dengan perubahan Tianyu. Dia mampu menguasai ilmu pedang dalam sekejap. Untuk menceritakan kebenarannya, Jing mendatangi Tianyu saat tertidur. Dia mengobati Ji Jing dan melihat ternyata Suhan Xiao yang telah melatihnya. Jing berjanji akan melindungi Tianyu walaupun nyawa taruhannya. Dan keesokan harinya, Tianyu pun normal kembali. Namun saat Tianyu akan meminta maaf kepada Ji Jing, muncul Su Zhao menghasutnya dan sengaja dibawa ke kediaman Ji Jing untuk menjebabnya. Bahwa Ji Jing telah bersumpah kepada Chonggu untuk tidak melatih ilmu pedang dan kekuatan spiritual kepada Tianyu. Hingga Tianyu terpancing kembali emosinya. Padahal yang dilakukan Ji Jing demi keselamatan Tianyu. Dengan emosi yang masih memuncak, Tianyu mendatangi lagi Suhan Xiao untuk berlatih. Hingga keseketiannya pun meningkat pesat dalam sekejap. Mereka bertiga mendatangi King Yang untuk meminta saran tentang Tianyu yang semakin hari semakin tak bisa mengendalikan dirinya sendiri akibat mendalami ilmu keseketian dari Suhan Xiao. King Yang pun menyarankan Ji Jing untuk segera membuat Tianyu dari genggaman Suhan Xiao. Sementara Tianyu yang masih berada di sana tiba-tiba melihat Suhan Xiao kerasukan ilmunya sendiri akibat tekanan dari segel es. Saat Tianyu baru saja keluar gerbang, Ji Ying muncul. Dia menyuruh Tianyu untuk membuka gerbangnya ingin menemui Suhan Xiao. Awalnya Tianyu menolak, namun Ji Ying mengatakan yang mengejutkan. Setelah menemuinya, Ji Ying akan membebaskan Tianyu tak usah menganggapnya sebagai gurunya lagi. Akhirnya Ji Ying bertemu dengan Suhan Xiao. Dia menegaskan untuk tidak menghasut Tianyu, namun Suhan Xiao murka. Dengan mengajukan, tiba-tiba Tianyu muncul berani melawan gurunya sendiri. Tadi sangka Tianyu sudah jauh tersesat dan kehilangan kendali. Namun Ji Ying menghadapinya dengan tenang. Dia membuat Tianyu keluar dari tempat terlarang dan mencoba menyadarkan kembali Tianyu untuk tidak lagi menemui Suhan Xiao. Namun Tianyu yang sudah terhasut pikirannya marah dan memutuskan hubungan. Lalu Ji Ying meminta untuk mengembalikan ilmu yang sudah diajarkannya. Tianyu menemui Ling Sha yang masih berada di kediaman Qing Yang. Dia mengatakan bahwa kini Ji Ying sudah bukan gurunya lagi dan menarik kembali ilmu yang telah diajarkannya. Namun Qing Yang curiga. Dia memeriksa tubuh Tianyu. Dan ternyata, Ji Ying tak menarik ilmunya melainkan menyedot luka dalam Tianyu yang masih tersisa. Dengan ilmu pengikat bintang memindahkan rasa sakit ke dalam tubuh Ji Ying sendiri. Yang sontak saja membuat Tianyu terkejut. Ternyata kebaikan Ji Ying tak terhingga. Mereka pun dengan segera mendatangi kediaman Ji Ying yang diduga dia terluka parah imbas dari pertarungan dengan Xuan Xiao dan menyedot luka dalam Tianyu. Dan benar saja adukan Qing Yang terbukti. Dia pun dengan segera mengobatinya. Tianyu terkejut ketika melihat tubuh Ji Ying yang penuh dengan bekas luka cambuk es demi menyelamatkan Tianyu. Dan saat akan mengambil air dia dikejutkan lagi dengan sisa makanan yang dilemparkan Tianyu di hadapannya. Tianyu kini akhirnya sadar dengan apa yang telah dilakukannya. Dia merasa sangat bersalah sekali terhadap Ji Ying yang selalu ikhlas menyelamatkannya. Tianyu meminta saran kepada Qing Yang bagaimana caranya agar Ji Ying memaafkan. Namun tiba-tiba Ji Ying muncul dari kamarnya. setelah timnya terlihat di rumah laki-sat-mengdia tersebut kini-sat-mengdia tersebut. Setelah Tianyu terima lagi sebagai muridnya Kini Ji Ying mulai mengizinkan Tianyu berlatih ilmu pedang Dan seperti biasa, Suzhou mengawasinya dari kejauhan untuk dilaporkan kepada Chonggu Dan akhirnya mereka bertiga pun mulai berlatih dengan giat dari hari ke hari Karena ujian pedang terbang akan segera dimulai Setelah lama berhati, tibalah saatnya ujian pedang terbang dimulai Mereka pun mulai berkumpul dan tak berselang lama Suhanji muncul Yang ditugaskan sebagai perwakilan dari sekte untuk mengawasi ujian mereka bertiga Akhirnya mereka bertiga dinyatakan Lulus ujian meski ada kendala sedikit dari kelicikan Suzhou yang mencoba untuk menggagalkannya Dan saat Suzhou akan pergi, tanpa sengaja Suhanji melihatnya dan memanggilnya Yang akhirnya ketahuan bahwa Suzhou pelakunya Namun dengan kepintaran Ji Ying memanfaatkan Suzhou untuk menjadi saksi bahwa mereka bertiga lulus ujiannya Suzhou menemui Chonggu untuk melaporkan buat Tianyu lulus ujiannya Namun dia terkejut ketika melihat Chonggu yang terlihat jauh lebih muda Ternyata Chonggu telah berhasil meningkatkan kesaktiannya mencapai lepa tertinggi Setara dengan Suhanjiao Setelah berhasil menyelesaikan ujian pedang terbang, Tianyu kembali menemui Suhanjiao Kedatangannya kali ini bukan untuk berlatih tapi ingin mengetahui kebenaran tentang orang tuanya Namun Suhanjiao akan memberitahu kebenarannya jika sudah berhasil memecahkan segel es Lalu Tianyu meminta pil spiritual untuk kakaknya Ling Sha yang pernah dia dapatkan dari Suhanjiao Tianyu menyangka bahwa Suhanjiao adalah makhluk ciptaannya karena memiliki wajah yang serupa Yang sotak saja membuat Suhanjiao marah Saat Suhjiao sedang bersama Suhanjiao, tiba-tiba Chonggu dan Suhjiao muncul Mereka telah mengetahui tentang Suhjiao dari Suhjiao yang selalu mengawasinya Chonggu juga mengetahui bahwa Suhanjiao ditugaskan untuk mendapatkan pedang wangsu hingga berhasil memilikinya Suhjiao pun memohon ampun kepada Chonggu yang merupakan paman gurunya Lalu Chonggu meminta kunci gerbang terlarang akan menghabisi Suhjiao Untuk menghindari kejadian terulang 19 tahun yang lalu Namun Suhjiao tak memiliki kuncinya, sudah diambil oleh Suhjiao Kini hanya Tianyu seorang yang memiliki kuncinya Saat Tianyu keluar dari tempat telarang, tiba-tiba merasakan ada yang datang Dan merasakan saja Chonggu muncul, dia meminta untuk membuka gerbangnya Namun Tianyu yang tegas menolaknya demi melindungi Suhjiao Yang tentu saja membuat Chonggu murka Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Tak ada jalan lain, Tianyu menghancurkan gioknya agar Chonggu tak bisa lagi memaksanya Suhjiao pun terkejut karena Tianyu telah membuktikan kesetiaannya melindungi dirinya Namun saat Chonggu akan menghabisinya, dengan tepat waktu muncul King Yang dan Ji Ying Tianyu yang terluka parah diobati oleh King Yang Dan setelah beberapa saat, akhirnya Tianyu tersadar Dia sedih melihat giok ibunya rusak Lingsha pun berjanji akan memperbaikinya Karena dia keturunan penajin giok dari keluarganya Dan keesokan harinya, Lingsha akan mulai memperbaiki giok Dengan diantar oleh Ji Ying ke tempat membuatan senjata sekte King Hua Karena di tempat tersebut terbagi menjadi dua sisi Yaitu tempat panas dan dingin Yang sangat cocok untuk memperbaiki gioknya di tempat yang dingin Swan Xing yang masih ditahan oleh Chonggu akan diperalat untuk mendapatkan gioknya Dia dijanjikan oleh Chonggu akan memberikan pil spiritual untuk Lingsha Jika berhasil mendapatkan gioknya Lingsha masih memperbaiki gioknya siang dan malam Tanpa mengenalalah dengan dibantu oleh Ji Ying Dan waktu pun terus berlalu Hingga akhirnya Lingsha berhasil memperbaikinya Lalu dia dengan segera menemui Tianyu Untuk memasukkan kekuatan spiritualnya agar giok tersebut berfungsi Tianyu pun sangat senang akhirnya giok kembali pulih seutuhnya Namun tiba-tiba Swan Xing muncul mengambil gioknya Tianyu menemui ketua sekte menjelaskan bahwa giok yang sudah diperbaiki direbut oleh Chonggu Tianyu meminta bantuan untuk menyelamatkan Swan Xiao yang akan dihabisi oleh Chonggu Ketua pun menurunkan perintah untuk mengumpulkan seluruh ketua praksi Dan akhirnya Chonggu berhasil menemui Swan Xiao dengan ditemani oleh Su Zhao dan membawa Swan Xing Swan Xiao marah karena menduga Chonggu telah menghabisi Tianyu merebut kuncinya hingga bisa masuk Dan saat penyerangan pertama, Swan Xiao terkejut Karena kekuatan Chonggu kini setara dengannya Tak berselang lama ketua dan seluruh petinginya muncul termasuk Tianyu Ketua dan semua petinginya menghalangi Chonggu untuk tidak menghabisi Swan Xiao Namun Chonggu yang keras kepala dan merasa memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi Akan tetap menghabisinya meski dihalangi oleh seluruh petingi sekte Lalu Chonggu membongkar keburukan Su Yao dengan melepaskan topeng Swan Xing Dia telah menciptakan makhluk bayangan yang serupa dengan Swan Xiao Jing pun angkat bicara menantang Chonggu untuk membuktikan bahwa Swan Xing ciptaan ketua Namun dengan mengejutkan saat pikiran Swan Xing dibuka hasilnya tak terbukti Malah terlihat Chonggu yang menjadi majikannya Yang ternyata pikiran Swan Xing telah dihapus oleh ketua sendiri yang telah direncanakan sebelumnya Karena ketua sudah tahu akan terjadi seperti ini Kini semua petingi sekte menyudutkan Chonggu yang sotak saja membuat dia murka Swan Xing menghadang serangan Chonggu demi melindungi lingsa yang dia anggap sebagai satu-satunya teman Su Yao sedih hanya bisa melihat dari kejauhan karena ditakutkan akan terbongkar Swan Xing pun menepati janjinya memberikan pilih spiritual kepada lingsa Tak lama dia pun tewas Kemarahan Chonggu belum berakhir Dia mengeluarkan seluruh kesaktiannya untuk menghabisi Swan Xiao Dia dihalangi oleh seluruh petingi termasuk ketua Namun tak ada yang mampu menandinginya Akhirnya Tian Yu memberanikan diri untuk melawannya dengan mengambil dua pedang pusaka sekaligus Yang membuat semua terkejut melihatnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.